Ini pakannya jadinya apa, Pak? Omgok, terus buntil sawit, jenjet, sentrat, terus campurannya lagi jagung, sama kedelai, kacang hijau, pelet, terus tepung apa itu? Gaplek, kasih garam. Ini sudah di fermentasi berapa bulan ini, Pak? Ini sekitar, kurang lebihnya satu bulan. Satu bulan, ya? Iya. Hmm, satu bulan. Kalau cara bikinnya minimal dua bulan sekali, minimal ya dua ton setengah, tiga ton. Tiga ton itu, apanya, onggoknya aja, belum campurannya itu, banyak lagi. Oh, baru onggoknya aja itu, Pak? Iya. Belum kedelainya, kejagungnya belum, jenjet belum. Oh, gitu. Tepung sentrat belum, masih ada campuran. Jadi kalau untuk satu ekor kambing itu, butuh pakan berapa kilo, Pak, untuk fermentasi kayak gini, Pak? Rata-rata satu kilo lah, yang sudah besar, ya? Yang udah besar? Kecil ya, Pak? Paling nggak setengah kilo. Setengah kilo. Iya. Logi, Pak. Pokoknya yang sudah ini, babon sama ini. Jantan? Ya, satu kilo lah. Pandot ya, Pak? Ya, satu kilo itu. Satu kilo. Ini bur ini. Kambing bur. Oh, dua cintung? Dua anu? Iya, dua cintung, yang dua. Iya. Kalau yang ini, yang PE ini. Oh, yang PE itu? Iya. Jantan. Itu bunting juga, Pak? Iya. Yang PE? Yang PE ini. Kalau yang PE seperti ini, apa nggak lebih banyak makannya, Pak? Makan gede badannya. Nggak. Kalau jantannya segitu. Ini penggumukan ini. Ini peranakan semua ini. Berapa ekor, Pak? Ini jantannya, Pak? Kurang lebih 100 ini. Sore kalau bisa itu, dikasih minum. Kering ini, Pak. Kalau nggak bantu rumput, ya mungkin nggak ada hasil lah. Akannya kalau siang sama sore itu rumput. Kalau beranak, susunya air, susu nggak ada kalau ini aja. Kalau nggak ada hijauan, kurang. Untuk air, susunya kurang. Bagus. Seram bagus. Iya. Kambing sebanyak ini, Pak. Itu yang beranak itu berapa bulan sekali, Pak? Biasanya, Pak. Nggak sampai bulanan. Kadang satu minggu sekali pasti ada yang beranak. Ada yang beranak? Iya. Kadang dua hari sekali, seminggu, sepuluh hari. Nggak, nggak. Nggak sampai sebulan nggak ada lah. Ini hasil sendiri. Peranakan juga. Turunan yang PE ini. Tapi hasilnya kayak gini, Pak. Ini usia berapa, Pak? Kalau ini usia sekitar lima bulan, empat bulan ini. Lima, empat bulan. Satu bulan itu bisa beranak berapa ekor, Pak? Untuk anu. Kambing kita, Pak. Kurang lebihnya menambah empat puluh. Empat puluh ya, ekor? Iya. Oh, ini usia dua bulan. Sudah bisa ini. Oh, berarti kalau usia dua bulan itu udah di... Bisa. Sape, Pak, ya? Iya, terus ini kan bisa kawin lagi. Induknya? Iya. Iya. Tiap hari ada yang beranak, Pak, ya? Iya. Setengah bulan udah makan. Satu minggu udah makan. Dan pakannya sama, Pak, ya? Sama. Kalau yang setengah bulan udah bagus, ya? Turunan bar itu besar. Udah makan setengah bulan. Pakannya kering. Pakannya kering ini kalau minumnya banyak, nanti cepet besar. Iya, cepet besar. Minumnya banyak, ini tiap hari harus minumin. Tiap hari harus minum? Iya. Oh, gitu. Yang ini panahan bor ini. Yang ini? Iya. Oh, ini usia berapa bulan, Pak? Kalau yang ini tiga bulan ini. Tiga bulan. Babonnya juga kan bor ini, asli. Tapi mantep tenang, ya? Iya. Tapi, asli, lor. Ini beranak satu, Pak, ya? Satu. Tiduknya mana, Pak? Tiduknya ya, disana. Lihat, tiduknya, Pak. Sudah kebuk. Berapa kali, Pak, beranaknya? Udah dua kali di sini. Di sini beranak dua kali, ya? Apa, dua tiga kali, ya? Di sana udah meteng juga itu, anaknya. Anaknya? Yang dulunya itu. Seberapa, Pak,nya, nih, ya, Pak? Kalau ini ayuknya mungkin. Ini ayuknya ini anak pertamanya, Pak, ya? Iya, disini. Anak pertamanya ini. Ini teman-teman. Ini anak pertamanya. Ini tadi bapaknya ini. Bapaknya. Keren, keren. Keren, keren. Bur. Eh, saya mau nombang ini, guys. Udah habis, ya, namanya. Tinggal yang biasa-biasa ini. Tinggal jawaranduan, Pak, ya? Iya, ini. Jawarandu sama rambunan. Iya, rambunan. Berternak kayak gini, kendalanya apa, Pak? Ya, sering terjadi, Pak? Ya, sering terjadi itu kalau... Kadang kalau dimakan ini apa itu... Gadaun singkong racun itu kadang masuk angin dulu. Kalau ini enggak pernah, ini kan sudah, Tiano. Banyaknya belum pernah masuk angin lah semenjak ini. Keracunan itu kalau siang enggak makan, terus dikasih daun singkong racun itu. Oh, gitu? Iya, langsung masuk angin kalau kambing, gitu. Kan perutnya kosong, gitu. Kalau daunnya singkong racun. Iya. Kalau dikasih rumput dulu, tidak, ya. Itu cara ngobatinya gimana itu, Pak? Itu kalau ngobatin, masuk angin itu. Kalau aku, itu. Tolak angin sama minyak makan, itu. Tolak angin sama minyak makan? Iya, langsung dikasih. Diminumkan gitu, ya? Iya. Air minum, nih. Air minum? Iya, persiapan. Oh, emang diberikan seperti ini terus? Iya, habis dikasih lagi. Ini campurannya apa, Pak? Enggak, enggak asal. Air aja, ini. Ini apa? Apa, air keran, Pak Judris? Iya, air keran, ini. Air keran? Iya. Oh, begini, tengah asing minumnya. Iya, iya. Ini dibuatkan sendiri khusus gini, Pak, ya? Iya, iya. Berarti ini memang malam juga ada di sini? Ada. Ada airnya, ada. Gitu, Pak? Iya. Kalau... Ilmu lagi, nih, Ler. Tinggal minum, kalau... Ini kalau haus, langsung minum, ya? Iya, kalau haus, langsung minum, ini. Di sini. Wah, kadangnya lengkap ini ada koloni. Ada sekat-sekatan. Kandang hinduan. Kalau 50 ada, lah, sapihan ini. Wah, sekali nyapih 50 ekor. Iya. Mantep. Itu jantan betina, Pak, ya? Iya. Ini. Ini kalau setahun lagi benar-benar berubah, ini, Pak, ya? Tidak jadi buruk semua, Pak, ya? Sudah banyak. Kalau tidak dijual, sudah berapa ratus. Pak. Kalau yang jantan ini... Ini belinya 30 juta. 30 juta. Ano, 31 juta ini? 31 juta ini? Iya, satu ini. Wuih, 31 juta. Mantap. Usia berapa, Pak? Orang lebih... Ini tiga tahunan, mungkin. Tiga tahun, ya? Iya. Dan itu super semua, Pak, ya? Iya. Makanan super itu. Kadang ampas tahu, ampas tahu juga. Lalu, oprosan itu. Iya. Rumput, ya, kalau siap, pasti. Nah, teman-teman, jadi petrakan seperti ini yang memang cocok untuk diikuti. Jadi, membutuhkan modal yang sedikit banyak. Tapi, dengan petrakan sistem ini, populasi ratusan ekor pun, satu tenaga, atau satu ABK, atau kita kerjakan sendiri pun tidak ada masalah. Nah, kadang-kadang teman-teman kan masih ragu. Masih ragu dengan sistem-sistem yang sedikit semi-modern seperti ini. Padahal, ini sangat baik dikerjakan, dilakukan oleh peternak. Dengan sistem peternakan, menggunakan pakan kering seperti ini, teman-teman. Ini kita masih bisa kerja di tempat lain. Kita masih bisa ada usaha lain. Karena peternakan seperti ini, pemberian pakannya itu, pagi menggunakan pakan kering seperti ini. Lalu, sore hari, saat kita pulang kerja, diberikan hijauan, ya. Dan sedikit diberi pakan kering seperti ini. Nah, seperti itu, teman-teman. Kemudian, pembuatan pakan seperti ini, pakan kering, fermentasi lengkap seperti ini. Ini bisa dilakukan 3 bulan sekali pengaduannya. Jadi, kita meracek itu 3 bulan sekali membuat fermentasi. Nah, tinggal seberapa banyak teman-teman membuatnya. Kalau 3 ton atau 4 ton, itu terserah teman-teman. Yang jelas, semakin besar modal yang teman-teman miliki, maka semakin banyak pakan yang bisa kita produksi sendiri. Kemudian, dijadikan stok jangka lama. Jadi, tidak ngarit setiap hari. Tidak ngarit. Tidak ngerumput. Kemudian, tidak membuat fermentasi setiap minggu atau setiap bulan. Nah, kemudian seperti inilah yang harus kita contoh. Dan bahan-bahannya di awal sudah dijelaskan, di awal video. Begitu, teman-teman. Semoga teman-teman bisa mencontohnya. Nah, sistem peternakan seperti ini yang baik untuk dicontoh. Breeding dengan sistem umbaran ada koloni. Ada sistem peta atau sekatan. Ini sangat cocok sekali. Karena peternakan seperti inilah yang banyak keuntungannya. Karena breeding itu kalau dikelola dengan baik, maka kita bisa fattening juga. Nah, dalam peternakan ini, menggunakan pakan kering. Tepat sekali. Karena anakannya yang umur 3 bulan ke atas, kita pisahkan sendiri, kita masukkan dalam sekatan, kemudian kita fattening sendiri sampai besar. Jadi, keuntungannya 2 kali lipat. Bisa keuntungan dari breeding, bisa keuntungan dari fattening. Nah, dalam penghitungannya, saat kita memasukkan bibitan ke dalam kandang sekatan untuk di fattening, maka kita beri harga 1.500.000 atau 1.000.000 per ekor setiap modal setiap ekornya. Seperti itu ya. Jadi, kita nanti bisa tahu kalkulasi per bulan, per tahun, menghasilkan berapa dari breeding, kemudian per ekor, per bulan, per tahun, berapa keuntungan dari fattening atau pengemukan. Nah, seperti itu teman-teman. Hanya peternakan seperti inilah yang bisa menguntungkan 2 kali lipat. Kalau kita ingin pengemukan, tapi bibitnya serba beli, maka akan terkendala dengan harga atau mencari bibitannya. Kenapa? Karena kita masih mencari untuk dibeli. Sementara, kalau kita breeding dengan populasi yang sedikit banyak seperti ini, yang agak banyak, maka hasilnya pun akan banyak juga kita dapat dari fatteningnya. Nah, buat kalian silakan dicontoh. Semoga ini bisa jadi solusi buat teman-teman yang notabene selalu mengandalkan bibit pengemukan atau fattening dari pasar atau dari bakul. Nah, mungkin breeding ini adalah solusi tepat bisa menjawab keresahan para peternak fattening. Yang jelas, breeding dengan populasi yang besar seperti ini, kita bisa memprogram kapan waktunya kambing ini diprogram birahi, kemudian kapan kambing ikita ini bunting dan kapan beranak. Jadi, semua bisa diprogram dengan cara indukan yang mencukupi populasinya, kemudian bisa memprogramnya, kemudian harapannya kita bisa mendapatkan hasil setiap bulannya. Jadi, kita bisa menjual kambing, baik itu bandot ataupun sapihan, bisa diprogram jual setiap bulan. Artinya, kita bisa gajian setiap bulan. Nah, kalau populasinya banyak, indukannya, sebaiknya memang kita tahan, anakan yang kita dapatkan dari hasil breeding itu, kita pelihara sampai besar. Ya, bisa, perekornya bisa mendapatkan nominal mungkin 2 jutaan, kita pelihara setahun atau dua tahun, nah seperti itu. Tapi, kalau kita tidak melakukan breeding, bisa dijual dengan harga 1 juta atau 1 juta setengah untuk bahan bok-bokan. Nah, seperti itu, teman-teman. Intinya adalah, indukan yang mencukupi untuk diprogram bisa birahi setiap bulan, bisa bunti setiap bulan, itu lebih baik daripada kita usaha tanggung-tanggung untuk dijadikan usaha utama, tapi tidak bisa diprogram. Maka, kalau populasinya belum mencukupi, silakan cari alternatif usaha yang lain dahulu, jangan tinggalkan usaha yang ada, tapi jadikanlah peternakan ini jadi usaha sampingan dahulu, seperti itu. Semoga video ini bisa memotivasi teman-teman, bisa menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!